Ini tempat yang saya sekarang ada di sini adalah teras rumah saya Ini tempat saya tinggal Di sini saya ngajar para santri Baik ngajar kitab fikih maupun kitab tasawuf Saya al-Fakir kebetulan mesti mengembang sebagai mutabik atau khadim lah Yang berkhidmah kepada semua santri Darul Mustafa Indonesia Insya Allah untuk lantai 1 ke 5 nanti kita akan siapkan lift Kalau ada ustadz laki-laki yang ngajar itu persyaratannya adalah adanya hajis penutup Murni tidak ada yang bisa lihat Jadi kita kadang cuma pakai kamera buat ustadznya masuk kamera itu ke anak-anak perempuan yang talim Walaupun mereka bersadar kami tidak mengizinkan untuk berhadapan dalam mengajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya sudah sampai di pondok pesantren Anwarut Taufik di bawah asuhan Habib Jamal bin Toha Baagil Nah gimana pesantrennya dan juga kita akan melihat aktivitas dari Habib Jamal sendiri Dan langsung aja kita kebet Habib Jamal karena udah ditunggu Yuk kesana Mereka tidak akan menghadiri para ulama' wassalihin gak mau hadir Bahkan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesungguhnya itu paling seburuk-buruknya makanan Waalaikumsalam Masya Allah Ahlan wasahlan Gimana? Sehat? Sehat Habib Dari Robito Alawiyah atau sekaligus Nabawi TV Masya Allah Habib, Anda minta maaf ini mengganggu waktu belakang Gak, gak apa-apa, gak apa-apa Jazakumullah khair, terima kasih atas silaturahim Ziarahnya ke pondok pesantren kami Anwarut Taufik Sekaligus, terima kasih di selesai waktu antum bisa menerima kami untuk Melihat sudut-sudut dari kegiatan pondok pesantren ini Masya Allah, Alhamdulillah Pesantren Anwarut Taufik Diberi nama oleh Sayyidil Habib Umar Di tahun 2003 Jadi sudah 19 tahun Umur dan usia pondok pesantren ini Kemudian yang di sebelah sana Pondok untuk yang putri Namanya Darum Mahatil Mu'mini Alhamdulillah Santri sekarang sudah 300an Alhamdulillah Ini berada di kota lawang, eh di kota batu Di kota dingin, kota apel batu Hawanya Masya Allah seperti yang kita rasakan malam ini Jadi kita di sini pondok pesantren yang gak pakai AC juga gak pakai kipas angin Ini makin penasaran dari antum cerita sedikit Boleh gak sih lihat sudut-sudut dari pesantren ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Mari kita coba lihat sedikit-sedikit Dari bangunan yang sudah ada Dan bangunan yang sekarang lagi kita bangun Dan insya Allah sudah 90% Tinggal sebentar lagi kita akan menghuninya Bagaimana kalau kita lihat langsung Ayo, Bismillah Jadi di Anwar Taufik ini dari mulai tahun berapa, abis? Dari tahun 2003 2003 2003 pembukaan, iftitah Tahun ajaran baru, kalau gak salah malah di tahun 2004 Oh, 2004-nya, abis? Sekarang pondok pesantren ini memiliki cabang Di Batu saja kita ada dua cabang Namanya Rautoh sama Darutoha Kemudian ada lagi cabang kami satu lagi di Kudus Di Jawa Tengah, Al-Falah Kemudian juga ada di Timika Timika, Papua? Papua Kita buat pesantren di sana, Alhamdulillah Ya, alumni-alumni lah yang mereka Kemudian berdakwah masuk ke beberapa tempat Dan akhirnya banyak orang ahli khair Yang membantu untuk membangun pesantren tersebut Kalau nama gedungnya sudah ada, abis? Nggak, belum Ini semua masuk ke pondok pesantren Anwar Taufik Nah, ini ruang makan nanti bakalnya Dan itu dapur Yang ujung itu dapur Ruang makan sama sebelah sininya Logistik yang di sini kantin nanti Jadi tingkat yang pertama ini Ini untuk ruang makannya para santri Kemudian dapur Dan kantin Dua, tiga, empat asrama Dan asramanya Alhamdulillah Sangat Apa ya Fasilitasnya lengkap Coba kita lihat Alhamdulillah Kita sekarang ada di lantai dua Lantai dua Lantai dua, tiga, dan empat Sama Semua asrama Ini kira-kira kalau persentase sudah berapa persen? 90-an lah Tinggal ngasih ini aja Finishing aja Nah, ini Sekarang kita lihat Ini adalah apa namanya asrama nanti Asrama Untuk dua belas orang Ini lemari nanti di sini Dan setiap kamar Kita siapkan tempat wudhu Dan tiga kamar mandi Jadi di setiap masing-masing kamar? Sama Jadi setiap lantai itu punya empat kamar aja Empat kamar Kamarnya gede-gede seperti ini Sama tiga kamar mandi Jadi kita berharap Santri itu ketika waktunya sholat Dia nggak lagi ngumpul di masjid untuk wudhu Tapi keluar dari kamar Sudah pakai baju yang rapi Karena kamar mandi semua sudah siap Jadi kita nggak boleh santri keluar dari kamar Dengan hanya pakai baju dalam atau nggak mau Jadi sudah harus siap Dan ini sebelah sini ada pondok pesantren putri Yang lagi kita bangun juga adalah pondok pesantren putri Ini ada bangunan lagi Kalau pemandangan misik di lantai satu aja Pemandangannya sudah seperti ini Kalau di lantai lima Masya Allah Pemandangannya sudah satu batu kelihatan Ini udah masih sore aja udah berasa dingin Jadi lantai satu tadi kan kita tahu ya Lantai dua, tiga, dan empat asrama Lantai lima majelis Lantai lima itu untuk majelis Dan kamar tamu Kamar tamu di paling atas Kita siapin kamar tamu yang VIP Untuk para ulama khususnya guru kami kalau hadir Kalau pas datang ke Indonesia Kami berharap kita sudah siapkan tempat untuk beliau dan keluarganya Di paling atas Di paling atas sendiri Insya Allah Untuk lantai satu ke lima nanti Kita akan siapkan lift Ada liftnya Ini udah makin fasilitas nyaman Buat tamu juga lebih nyaman lagi Ini proses pembangunan gedung ini dimulai dari tahun berapa? Yang gedung ini? Nah jadi begini Gedung ini saya bangun ketika pandemi Tahun 2019 akhir mungkin ya 2019 akhir atau 2020an lah Mungkin 2020 Jadi memang sudah dua tahun Dan murni pembangunan ini adalah patungan para orang-orang ahlul khair Orang yang baik dengan melalui media sosial Jadi kita umumkan bahwa pondok pesantin Anwar Taufik ini udah gak cukup asrama Maka kita membuat gedung yang baru Dan kita membutuhkan dana waktu itu sekitar 4,5 miliar Kita buka donasi Alhamdulillah masuk-masuk 500 ribu 1 juta 500 ribu 1 juta 2 juta Sampai detik ini Sudah 4 miliar 350 juta Ada juga orang-orang yang ngasih 50 juta Ada yang ngasih 100 juta Ada yang ngasih 200 juta Alhamdulillah hingga detik ini pokoknya Hampir selesai 4,5 miliar ini Ini rencana ditempatin di tahun ajaran kapan? Insyaawal nanti Insyaawal kita sudah Kita berharap untuk penyelesaian ini sudah terakhir Tinggal menyelesaikan dikit lagi Insyaawal tahun ajaran baru Insyaawal Santri masuk sudah di gedungin baru Sudah di gedung baru Nah bicara Santri baru Cara daftar masuknya gimana? Atau sambil kita jalan ke bawah? Ayo Bismillah Kemudian ini masjid Insyaawal habis ini kita akan perbarui masjid Ini namanya masjid apa? Masjid Anwar Taufik Anwar Taufik Ada histori awal pembangunannya? Enggak, jadi pertama kali memang yang dibangun adalah masjid, aula Kemudian ini aula biasanya bersih Cuma karena dulu di sini itu kan ada gudang Gudangnya kita pindah dulu sementara ke sini Jadi aula enggak penuh dengan barang-barang investasi pondok Seperti mikrofon dan lain-lain Inventaris ya Pak? Iya Ini Kita Apa namanya Contoh Pendaftaran Tanggalnya Tanggalnya semuanya tercantum di pondok kalender pondok pesantren yang 2023 ini Baik ini adalah pondok pesantren Anwar Taufik dan ini pondok pesantren UM Darum Mahathil Muminin yang untuk putri Ini persyaratannya ada semuanya di sini Materi tesnya itu maca apa Kemudian tata tertibnya apa Kemukum mujah dan kewajiban santri apa Pondok pesantren kami ini adalah pondok pesantren yang pintunya 24 jam Bahkan enggak ada pintunya Sudah itu dia Pas masuk juga ada bingung Ya Karena kita enggak mau pesantren dikunci kayak kesannya LP Pondok pesantren seperti penjara kita enggak mau Pondok pesantren ini 24 jam buka dan tidak ada santri yang keluar Ya Enggak ada di sini pagar atau apapun karena memang kita enggak suka kalau pesantren itu kesannya harus dikunci Orang takut santrinya lari dan Santri kalau mau pulang izin pulang Gitu aja Justru peraturan kami barang siapa yang keluar tanpa izin enggak usah balik Jadi seperti itu Kalau kan ditutup itu kesannya nanti semua orang itu sumpah Takut gitu ya Ya sumpah gitu Kita enggak bisa kemana Enggak kita buka Alhamdulillah Alhamdulillah udah ditambah udaranya segar pintunya terbuka terus Udah makin nyaman Habib Alhamdulillah seperti itu Dan Coba kita lihat kamar santri yang sangat sederhana kali ini Insyaallah nanti yang akan datang kita akan lebih perbaiki yang lebih bagus Di gedung baru ya Di gedung yang baru Ada di sini Jadi awalnya bangunan di sini hanya 1,2,3,4 Bangunan hanya 4 Kemudian dengan jangka waktu Murid semakin banyak kita naikkan yang ini 2 Kemudian yang ini juga saya naikkan Cuman kalau yang atas ini untuk kantor-kantor Yang bawah ini kamar Kamar Abu Bakar, Omar, Osman, Ali Kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Seperti itu Sekarang coba kita lihat kamar santri Jadi kalau di jam segini aktivitas santri apa? Aktivitas ini mereka baru saja sholat asar Habis sholat asar rohah Rohah itu taklim sekitar 1 jam baca kitab Selanjutnya baru kita apa namanya Istirahat Istirahat Bisa istirahat Duduk nunggu maghrib Karena maghrib mereka harus taklim Ini kamar santri yang penuh dengan ketawal Tuhan Jangan terlalu nyaman Karena santri kalau terbiasa dengan nyaman, manja Kalau sudah manja Nanti ketika dakwah Jadi minta fasilitas Ini sudah dididik benar-benar dari saat Mondok ya Habib Kita kemana lagi Habib? Kita sekarang menuju ke Pondok Putri Ini para pustakaan yang santri Insya Allah Ini diisi dengan kitab-kitab ya Habib? Iya Ini kitab-kitab kita Pondok pesantren Ya ini Sebenarnya kebanyakan apa namanya Kitab-kitab ini adalah kitab-kitab pilih saya Ya Jadi waktu jaman taklim Ngaji dulu Beli, 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 beli Kemudian ketika sudah punya Pondok Juga nambah Ada bantuan dari beberapa orang Uang Akhirnya saya belikan kitab-kitab Ini kitab tafsir Dan segala kitab tafsirnya Kemudian ini adalah kitab siroh Kitab, ini fikih semuanya Kitab fikih semuanya disini Ini ada foto bersama Syedil Habib Umar bin Hafiz Ya ini waktu pembukaan kalau tidak salah Tahun 2013an ini Di sini Habib? Waktu foto ini dibatu Oh ini dibatu Dibatu Cuma waktu itu beliau di hotel Ada acara Terus setelah acara pas makan kita foto bareng Terus kan ngajarnya Biasanya kalau jam-jam segini Itu namanya taklimnya itu idhofi Bukan taklim resmi Bukan pelajaran resmi Jadi ada sebagian yang pengen Untuk memperjelas dan lain-lain Ini Ustadz Mustafa Beliau pengajar juga disini Pondok Pesantren Anwar Taufik Dia lulusan dari sini Juga lulusan dari Dharu Mustafa Lulusan dari Mustafa Sekretaris Al-Wafak Bi Adila Pusat Itu juga alami Dharu Mustafa Dan juga ketua dari Al-Wafak Bi Adila Pusat Ya Al-Fakir Kebetulan mesti mengemban Sebagai mutabik Atau Apa ya Khadim lah Yang berkhidmah kepada semua santri Darul Mustafa Indonesia Waktu itu di Darul Mustafa Akatan apa? Saya Jadi saya itu Sezaman Jadi pertama yang masuk itu Golongan yang pertama Habib Jindahan, Habib Mundir Tahun yang kedua Ada beberapa Apa namanya Duf'ah atau Kelompok ya Yang tahun ketiga saya Jadi kita masih Dulu masih sezaman Tahun keempat Tahun pertama Sudah pulang Jadi waktu tahun ketiga ini Kita masih kumpul bareng Sama Habib Mundir Sama Habib Jindahan Sama Habib Sohlel Jufri Habib Saudib Baharun Ya kita waktu itu masih Nyalami taklim bareng Di hari kemarin Sebelum ada Darul Mustafa Namanya Darul Sanak kita tinggal Setelah itu baru kita masuk sama-sama Darul Mustafa Masya Allah Masya Allah Ini santri-santri Biasa kalau duduk di bawah Mereka disini banyak Spot-spot untuk Mereka duduk ngaji Biasanya Mereka ngapalin Ini jam-jam segini Ini jam-jam ngapalin mereka Ini masjid Nah kita proses belajar mengajar kebajangan Adalah di masjid Jadi kita nggak punya kelas Taklim di masjid Nah ini masjidnya Mereka taklim disini Nanti ada yang Ini halakoh Kayak kelas disini Ini juga kelas Ini dikelompokannya seperti apa Habib? Tergantung Nanti kita akan belajar ini ya Ada marahil Atau semester Seperti inilah Keadaan Masjid Pontok Pesantren Anwar Tofik Ini juga berhadapan langsung dengan asramanya Habib? Ya Jadi yang atas bisa langsung naik Jadi kita buat akses untuk yang atas Nanti ini semuanya ini Nanti kita buat Kita bangun lagi Atau kita renovasi Untuk Pesantren Kilat Ya Karena santri semua Fokus ke Jadi setelah ini kita melihat sedikit Pondok Putri ya Habib? Oke Ayo kita sekarang menuju Pondok Putri Pesantren ini Memiliki luas sekitar 4.000 4.000 4.000 meter persegi Kemudian Pondok Putri juga sekitar 4.000 Jadi keduanya 8.000 Jadi hampir 1 hektare Ini langsung 8.000 atau bertahap? Enggak langsung Pertama beli Tapi bangunnya bertahap Tadi bangun cuma 1, 2, 3 bangunan ini sama 4 ini Sudah itu Ada semestinya hal yang lebih penting untuk itu semua Yang harus diketahui oleh para pemirsa Tentang Tentang Apa sih Man haj Pondok Pesantren ini Nah itu dia Habib Apa itu Kurikulum Atau Titik berat Dari Pondok Pesantren ini Dari Pondok Pesantren ini apa? Santri keluar itu Diharap yang bagaimana Habib Pumar beliau memberikan kepada kita Satu pegangan Bahwa Dalam memberi tarbiyah dan pendidikan kepada Santri Harus menitik beratkan pada 3 hal Tiga hal itu Inilah yang disebut dengan Magha Sidhu Thalata Yang pertama adalah Tahsilul Ulum Kita disini Ngajarin ilmu Nahu Fiqih Hadis Mustalah hadis Usul fiqih Na apa Kemudian Kitab Apa namanya Tafsir Quran Dan lain-lain Ini ilmu Dan Mempunyai sanat yang nyambung Kepada Mereka para penulis Kitab-kitab tersebut Bahkan sampai kepada Nabi Besar Muhammad SAW Karena penting ilmu itu harus ada sanat Kalau gak ada sanat Ya Laulal isnat Ya Latakal lama Mansya'ah Masya'ah Semua orang bisa ngomong agama seenaknya Kalau gak ada isnat tadi itu Disitulah jadi Kita mempunyai ilmu yang bersanat Nyambung kepada Rasulullah SAW Ini yang penting Pertama Tahsilul Ulum Ngapal Dan disini ada Hifdun Wakiro'atan Baca kitab Pemahaman Dan hafalan Jadi Santri keluar dari sini Harus Harus hafal 14 maten 14 maten 14 maten itu Mulai Safinatun Naja Kemudian Jurumiyah Kemudian Bayi Guniyah Kemudian Kitab Akidatul Awam Kemudian Dalilul Falihin Mukhtarul Hadith Arba'in Nawawiyah Kemudian 3 Juz Al-Quran Pokoknya harus ada 12 Yang mereka harus hafal Kalau enggak ya belum dikatakan alumni setelahnya Belum lulus Belum lulus Itu dalam segi keilmuan Ada pun yang kedua Adalah Kita Menitik beratkan pada Tazkiyatun Nufus Ilmu aja Tanpa penjernihan hati Pembersihan hati Justru akan menjadi pekat petaka Ilmu dipakai untuk cari dunia Ilmu dipakai untuk cari pengaruh Ilmu hanya dipakai untuk berbangga-banggaan Dan lain-lain Kita enggak mau Kita pengennya Ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang betul-betul digaringin dengan ikhlas Amal Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Waro Dan semua daripada sifat-sifat baik di hati Jadi kita berharap bahwa para santri mempunyai hati yang bersih Dan akhlak yang mulia Tazkiyatun Nufus Kalau orang hatinya bersih itu akhlaknya baik Kelisannya baik Ngomongnya Kemudian telinganya baik Matanya baik Semuanya baik Karena hati yang bersih tadi itu Nah ini harus bareng Bukannya Allah subhanahu wa ta'ala Ketika memerintahkan Nabi SAW Ketika berda'wah وَيُزَكِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبِ Jadi Allah perintahkan untuk Nabi Muhammad Mensucikan para sahabat Dan kemudian mengajarkan kita Bahkan Tazkiyat Mugadam Atun ala talabil ala ilim Bahkan Pembersihan hati ini lebih diduluin daripada ilmu Karena khawatir Kalau orang punya ilmu hatinya nggak bersih Malah justru menjadi petaka Jadi masalah Begitu loh Iya nanti Kalau sudah masuk hawa nafsu ke dalam ilmu itu Na'udzubillah Jadi Sebegitu pentingnya pembersihan hati dalam Menuntut ilmu Menuntut ilmu Makanya guru saya pernah ngomong seperti ini Kutrotun minal hawa tufsidu bahran minal ilmi Hawa nafsu yang setetes Itu bisa merusak memudarkan Mengotori satu samudera ilmu Kalau orang punya ilmu satu samudera Dengan hawa nafsu setetes itu bisa rusak Apalagi kalau kita ilmu pas-pasan Hawa nafsunya yang sesamudera Mau jadi apa Habib ini berarti yang lagi dibangun Pondok Putri Iya yang sebelah sini Jadi antara Pondok Putra dengan Pondok Putri Terpisah sungai Dispisah dengan sungai ini Sungai yang 24 jam dan 24 jam dan 12 bulan tidak pernah berhenti Nggak pernah sat Nggak pernah berhenti Kalau ini bangunan ini bakal buat Pondok Putri dimulai dari kapan Habib? Proses pembangunan? Sudah, kalau ini sudah lama Kalau yang Pondok Putri itu sekitar mulai tahun 2012 atau 2010 ya Pembangunannya Dia lebih muda usianya daripada Pondok Putra Nah sekarang kita lagi Karena banyaknya antusias putri ini lebih dari laki-laki justru Sampai inden-inden mereka itu Nggak cukup tempat Makanya kemarin sudah bismillah kita bangun Ini rencana berapa lantai? Dua lantai saja Karena disesuaikan dengan yang sebelumnya Ini kan jadi bangunan ini sesuai dengan set plan sebelumnya Jadi kita nyambung aja ngerusin Jadi pas pembelian tanah sudah buat set plan rencana pembangunan? Betul Nanti bakalnya disini ada masjid Terus itu ada bangunan lagi Itu tempat olahraga Dan ini apa namanya asrama santri Nah ini Karena ada pembangunan baru Karena ada para tukang Dan ini Pondok Putri Maka kita tutup semuanya Kita tutup hitam-hitam ini Agar para tukang tidak bisa melihat Pondok Putri Mari kita lihat sedikit Pondok Putri Dar ummahatil mu'minin Rumahnya para ibu-ibunya orang yang beriman Yaitu para istri-istri nabi Makanya kamar-kamarnya adalah sesuai dengan nama-nama istri Rasulullah SAW Asalnya Pondok ini cuma segini Satu, dua, tiga kamar Itu dua, tiga, empat kamar Itu dua, tiga Berarti berapa ini? Tiga, tiga, enam Tambah empat Sepuluh, dua puluh Dua puluh ruangan Dua puluh ruangan kamar cuma ini aja Yang ini jadi kelas Yang ini jadi apa namanya Yang ini kamar Terus itu buat musholah Nah tapi sekarang insyaallah dengan bangunan yang baru ini Nah ini kita pindah lagi jadi kelas semuanya Apa, asrama semuanya Ini nanti asrama juga yang atas Sama ruang tamu Untuk para wali santri yang datang kesini Ini Pondok Pesantren Dar ummahatil mu'minin 150-an 150 Disini Pondok Pesantren ini Sistemnya, gurunya semua ustadzah perempuan Kalau ada ustadz laki-laki yang ngajar Itu persyaratannya adalah Adanya hajis penutup Murni tidak ada yang bisa lihat Jadi kita kadang cuma pakai kamera Buat ustadznya Masuk kamera itu Ke anak-anak perempuan yang taklim Walaupun mereka bersadar Kami tidak mengizinkan untuk berhadapan Dalam mengajar Kami gak mau sampai ada fitnah Ya Kata Rasulullah Ittaku mawagifat Tuham Jawilah hal-hal yang bisa membawa fitnah Jadi sebaiknya seperti itu Ada yang bilang kalau langsung Gak langsung itu kayak gak apa ya Gak serak dan gak juga Kita ngajar gak seperti itu Bisa aja Jadi saya sendiri Selaku pemangku atau Mudir pesantren putra dan putri Itu mudirnya saya Saya kalau ngajar santri putri juga Gak bisa langsung Tetap harus melalui tabir ditutup Dan kemudian mereka lihat saya mungkin dari Kamera Mereka saya karena harus nulis di papan dan lain-lain Kemudian apa namanya Yes Alhamdulillah Kita berpegangan dengan syariat Agar juga Seperti yang kita lihat Pesantren putri kalau sudah saya datang Semuanya pada masuk kamar gak boleh ada yang Gak muncul Alhamdulillah Ini kalau misalkan lampunya dinyalain kayaknya estetik Seragam ebe Ya Alhamdulillah ini biasanya nyala ini Biasanya nyala mungkin nanti malam ini agak nyala Ini kan belum malam banget Jadi total 120 santri putri 150 150 putri 150 putra 300 Dan ini terus bertambah Makanya kita sudah Harus perluasan Harus pembangunan terus Dan pendaftaran tetap dengan informasi yang di awal ya? Ya seperti yang di kalender yang saya berikan itu Ini kayaknya hari udah semakin senja Semakin gelap Anda mau izin pamit ke tempat berikutnya Siap Terima kasih banyak atas kunjungannya Pertama saya selaku Pribadi Jamal bin Toha bin Abu Bakar Pak Agil Dan selaku Mudir Pondok Pesantren Khadim Pondok Pesantren Anwar Taufik Dan Darumatul Muminin Mengucapkan ribuan terima kasih Untuk segenap kru Nabawi TV Dan dari Robi To'alawiyah Yang hari ini bisa berkunjung silaturahim ke tempat kami Ini adalah satu Syaraf atau sanjungan buat kami Kami sangat bangga dengan Dengan kunjungan antum semuanya Semoga insya Allah bisa membawa manfaat Untuk kita semua Dan saya mengucapkan salam saya kepada Segenap Di Nabawi TV Pengurusnya Dan kirim salam juga kepada Ketua Robi Tohnya Habib Taufik Dan Dewan Surahnya Habib Muhsin Yang baru saja kita jumpai disini Beliau lagi disini Semoga saya berharap Nabawi TV ini Bisa membawa manfaat untuk segenap umat Islam Khususnya sekarang ini Zaman-zaman seperti ini Media itu penting sekali Kalau tidak diisi orang-orang yang baik-baik seperti ini Diisi orang-orang yang tidak baik Makanya kita terus mendukung Untuk kesuksesan Nabawi TV Sekarang dan yang akan datang Insya Allah Semoga Allah berikan afiah, sehat, taufik kepada antum semuanya Minta doanya juga Habib Insya Allah Antum, siapa namanya? Mirdas Habib Mirdas Mirdas Masya Allah, dari asli dari? Jakarta Orang Jakarta Terima kasih Mas Mirdas Dan kawan-kawan yang kameramen Yang sudah menyempatkan waktu untuk datang kesini Allah yang kasih balasan dengan balasan yang setimpal Insya Allah Pengen berkunjung lagi nanti ketika semuanya sudah selesai Habib Insya Allah Bukan berkunjung kalau bisa Nanti ikut pesantren gila disini Walaupun seminggu-seminggu Enak Insya Allah Dari Habib Apa? Anak Habib Namit-lamit Terima kasih banyak Terima kasih banyak Dan kita telah selesai Berjalan-jalan Di sudut kondok pesantren Anwarut Taufik Di bawah pimpinan Habib Gamal Bahagia Dan kita juga mengucapkan terima kasih Kepada KH Tour & Travel Yang telah mensupport kehidupan kami selama di Jawa Timur Jadi buat antum semua jangan lupa subscribe Dan follow terus sosial media Nambuid TV Sampai ketemu di video berikut Selamat menikmati Pondok pesantren dari Nasiin adalah Pondok habib tertua di Indonesia Kalau sekarang ini mereka yang belajar disini Dulu ayahnya sekolah belajar disini Pondok disini Sekarang anaknya Bahkan cucunya juga banyak Ini saya punya apa ini? Ini ruang pun multimedia Dan ruang sound systemnya Sekarang ini banyak dari mereka yang menjadi Yang punya pondok pesantren Yang punya majelis dengan jamaat yang ribuan Itu banyak sekali Terima kasih Terima kasih